Insiden tersambar petir yang dialami seorang satpam bernama Abdul Roshid, 35 tahun di Cilincing, Jakarta Utara, berhasil 20 Desember 2021, menggekarkan publik. Kondisi korban kini telah pulih setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Roshid pun memberikan pengakuan terkait insiden yang ia alami. Roshid mengaku bersyukur lantaran dirinya masih dilindungi saat insiden tersambar petir menimpanya. Meski demikian, Roshid mengalami luka bakar sebesar 65 persen. Sebagian besar tubuh Roshid seperti lengan kiri, dada dan perut bagian kiri, kaki kiri dan engkel kaki kanan diperbang. Dikutip dari wartangkotelf.com, Roshid mengaku tidak menyangka musibah itu menimpa dirinya. Saat dirinya tersambar petir, Roshid sendiri mengaku pasrah kepada Tuhan. Menurut Roshid, setelah petir menyambarnya, dirinya hanya bisa menggerakkan ujung jari tangan dan kaki. Sedangkan seluruh badannya kaku dan tertekuk. Dari pengakuan pria 35 tahun tersebut, ia saat itu tengah memakai payung dengan ujung berbahan besi. Selain itu, ia juga membawa satu HT di bahu kiri dan sebuah ponsel. Kini ayah dua anak itu menjalani proses pemulihan di rumahnya yang berlokasi di Jalan Tambun Rengas, RT 6, RW 7, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Setelah menjalani perawatan selama 4 hari, kini ia sudah bisa berdiri maupun berjalan meski tidak dalam jangka waktu lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!